Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yeay ketemu lagi di Youtube Ayo Cerdas Indonesia Kembali lagi Bersama Kassandra Hari ini kita akan bahas Materi yang seru banget Tapi sebelum itu jangan lupa klik dulu Subscribe button di bawah Hari ini Kassandra akan bahas Silent Letter D, I, dan G Oke Tidak perlu berlambang lagi So check this out Oke kelompok yang pertama ada Silent Letter D Jadi untuk Silent Letter ini Yang belum tau Silent Letter itu Dia tidak dibunyikan Hurufnya oke Jadi kita tidak perlu mengucapkan huruf tersebut Oke kata yang pertama ada Wednesday Kemudian ada Sandwich Dan ada Bridge Oke Wednesday Sandwich And Bridge Jadi kata-kata disamping Kak Sandra ini Kita tidak perlu ucapkan huruf D-nya guys Jadi ada yang biasanya bilang Hari Rabu itu Wetness Day Sekarang diganti ya It's not Wetness Day Tapi Wednesday Langsung Wednesday Oke Jangan sampai keliru lagi Contoh kalimatnya I play basketball On Wednesday I play basketball On Wednesday Yang kedua ada Sandwich Sandwich is my favorite food Sandwich is my favorite food Jadi bukan Sandwich Tapi Sandwich Langsung aja Dan kata yang terakhir ada Bridge Bridge Bukan Bridge Gitu ya London Bridge is very popular in the world London Bridge is very popular in the world Jadi langsung London Bridge Kita pindah ke kelompok selanjutnya Di sini ada silent letter E So basically Semua kata Hampir semua kata dalam bahasa Inggris Yang berakhiran huruf E Biasanya huruf E-nya itu tidak dibunyikan Jadi ada banyak sekali contohnya Kak Sandra ambil beberapa Ada change Ada give Kemudian ada write So mostly Jadi hampir semua kata dalam bahasa Inggris Yang berakhiran E Itu kita tidak perlu mengucapkan Oke Dalam kalimat Contohnya seperti ini Can you please change the TV program? Can you please change the TV program? Kemudian ada give They give you a beautiful doll They give you a beautiful doll Dan yang ketiga ada kata write Contoh dalam kalimatnya Please write down your answer Please write down your answer Oke Selain itu Huruf E itu juga biasanya tidak disebutkan Dalam kata yang dia diikuti huruf D Jadi sebelum huruf D itu ada huruf E Biasanya itu dia tidak dibunyikan Let's take a look at the example Yang pertama ada bored Yang kedua ada fixed Oke contohnya ada She is bored today She is bored today Jadi bukan She is bored today No That's totally wrong Kemudian ada fixed Jadi bukan fixed No Tapi fixed Okay My father fixed his car My father fixed his car Jadi langsung fixed Langsung ke D nya Oke Kelompok yang selanjutnya ada silent G Jadi kelompok G ini ada designed Ada foreign And campaign Contohnya yang pertama Design itu kita bisa pakai dalam kalimat Biasanya I like your design Jadi bukan I like your design G gitu Jadi G nya itu silent Tidak perlu diucapkan Tidak perlu dibunyikan I like your design Oke untuk contoh yang kedua ada foreign Can you speak foreign languages? Can you speak foreign languages? Jadi bukan foreign gitu G nya itu gak perlu diucapkan Langsung aja ke huruf N nya Oke Can you speak foreign languages? Oke dan contoh yang ketiga Kalimatnya itu ada campaign She is the campaign organizer For healthy food She is the campaign organizer For healthy food Oke Ganeci Gimana materi kita hari ini? Ada yang tau gak sih? Silent letter yang lain Boleh banget komen di bawah Kalau ada yang tau Mungkin bisa kita bahas di video selanjutnya Oke Thank you so much for watching this video Jangan lupa subscribe Klik like And share this video Supaya teman-teman kalian juga tau Materi kita hari ini Sub indo by broth3rmax